Saya sudah enggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan. Estana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa? Lah iya, urusannya apa? Hati-hati. Kemudian udah, saya pun ke Panglima TNI. Saya minta di copot yang tidak bisa mengatasi. Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN. Kalau saya langsung, tutup aja. Hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Menterinya banyak yang perempuan. Saya sampaikan, karena saya suka perempuan. Nah, saya enggak pernah ulang tahun. Kita orang bisa enggak pernah ulang tahun. Sejak lahir sampai sekarang. Negara-negara yang kita lihat super besar itu, minta tolongnya itu presiden Jokowi. Mereka ngirim utusannya ke saya. Untuk saya enggak pergi, gini, gini. Bukan kayu, presiden. This is a mystery of life. Kita jangan pernah merempuan orang lain. Jangan pernah. Ayah saya itu hanya super bus. Super bus si Bu Al-Muali itu. Ibu saya tidak tamat SR. Tapi kami lima anaknya, itu lahir dagangin beliau. Itu adik-adik saya itu PSB. Jadi apa yang aku bilang? Anda nggak perlu pernah kecil hati. Pak Jokowi itu bilang tiga kali Pak Luhut, saya itu diusul di Bantaran Kalijis. Apa? Sulur. Jadi orang jangan ngajarin saya soal kemiskinan. Saya... Jokowi pernah mengatakan kepada Pak Luhut, jangan mengajari saya soal kemiskinan. Saya mengalami sendiri. Begitu Pak Jokowi mengatakan kepada Pak Luhut. Tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Tidak ada yang saya takuti. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beruntung ada Presiden Jokowi. Yang nggak bisa diatur siapapun. Nggak bisa. Saya bisa janji sama Anda. Siapapun nggak bisa ngatur beliau. Beliau nggak ngatuh, nggak aja. Orang bilang-ngatuh gini, ya, ya, ya. Ini kata Pak Luhut, Jokowi itu tidak bisa diatur oleh siapapun. Dan Pak Jokowi juga menegaskan tadi, saya tidak takut kepada siapa-siapa. Hanya kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memang keren Pak Jokowi. Tapi dikerja juga. Saya kenal betul. Jadi kalau orang bilang dia tunduk sama ini, saya jamin sama Anda tidak. Atau orang lain bilang, kenal betul sama dia. Saya pun tidak kenal 100%. Keren-keren Pak. Dan saya tidak pernah klaim, bahwa saya bisa omong apa saya sama Presiden. Presiden itu betul-betul orang yang punya pribadi dan punya intelijen yang bagus, yang mengatakan ya dan tidak. Dan dia berani melakukan itu. Dan itu sebabnya keputusan itu, saya sampaikan selalu, pilihan-pilihan itu, saya sampaikan untung ruginya. Cara bertindak kami di militer. Saya sampaikan Pak Presiden, cara bertindak satu begini, cara bertindak dua ini, untung ruginya ini, kalau menurut kami ini terserah Bapak Presiden putuskan. Presiden yang bilang, saya pilihin aja Pak Luhut. Baik Pak, kita laksanain. Kadang beliau tanya, Pak Luhut, Bapak sudah putusin, saya akan loyal. Hanya dua di tentara, laksanakan amankan. Bilang terima kasih Bapak, sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik, buat bangsa Indonesia, saya sangat kagum dan sangat bangga, kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk ketiga periodenya. Wah, ini tanggapan dari mahasiswa mana ini, mahasiswa mau masih SMP, SMA. Kepengen Bapak Jokowi menjabat untuk ketiga periodenya. Kalau aku juga setuju sih kalau itu. Yuk kita lanjut videonya. Ini mungkin yang muda-muda, perlu tahu sedikit, bahwa keuletan, bahwa tahan banting, bahwa jungkir balik, itu justru akan mematangkan kita. Jangan takut menghadapi sebuah proses-proses yang sulit. Semakin itu sering kita hadapi, semakin akan matang kita, semakin akan kita, nantinya apabila ada gelombang, saat datang kita akan tetap tegak berdiri kokoh, karena memang kita sudah terlatih dengan kesulitan-kesulitan. Nah, itu tadi yang nasihat dari Pak Jokowi untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia. Anak muda itu harus punya mental yang kuat biar tahan banting menghadapi masalah ke depan. Sekarang nih Pak. Jadi sebenarnya Jokowi itu tidak ngapa-ngapain, tapi orang menafsir sendiri. Misalnya, dia kan cukup bagi dia bicara, saya tidak akan ikut mempengaruhi, saya netral. Tapi orang enggak percaya. Iya kan? Iya, iya. Pasti orang analisa, oh, nah pasti dia cawi-cawi ini. Oh, iya paman sendiri tahu. Bagusnya paman sendiri. Nah, kami tidak dapat gitu. Pak Jokowi itu enggak ngapa-ngapain, tapi banyak orang-orang yang punya penafsiran sendiri-sendiri. Kok begitu ya? Memang sulit ditebak Pak ini, Pak Jokowi ini. Mantap. Tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini dua kali wali kota. Di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur, sekali, menang. Kemudian, dua kali, di pemilu presiden, juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. kelihatannya setelah ini, jatahnya Pak Prabowo. Nah, itu video pidato Jokowi berapa bulan yang lalu sih. dan ucapan Pak Jokowi terbukti pada 2024 ini. Dan Pak Prabowo menjadi presiden RI yang melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Mantap. Ucapannya enggak bisa bohong. Keren, keren. Tadi Pak Aritanu menyampaikan tipsnya apa. kalau cerita akan panjang sekali. Silahkan Bapak Ibu yang ingin tahu tips datang ke saya bawa gula dan teh. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pemerintah saya melihat dari dekat. Coba kita tonton ini. Presiden Jokowi sesungguhnya di mata menhan tak pernah terduga semuanya. Segedung sampai aplaus. Coba lihat ini. Dari judul itu. Caption itu. Beliau pemikirannya untuk rakyat kecil. Beliau orang yang mau denger saran. Beliau bukan tentara tidak pernah sesku tidak pernah lemanas tapi di bawah pemerintah beliau beliau memberi anggaran pertahanan yang terbesar sepanjang republik ini. berkali-kali saya datang ke beliau saya minta petunjuk beliau katakan sudah menhan menhan yang lebih menguasai secara teknis menhan putuskan. Selama saya hampir tiga tahun jadi menteri pertahanan tidak pernah ada titipan apapun dari beliau dan saya harus melaporkan kepada kalian bahwa saya yakini keputusan saya bergabung waktu itu adalah sungguh-sungguh keputusan yang benar. Mana tepuk tangan kalian? lebih semangat lagi kita disering dicemohkan oleh bangsa-bangsa lain saya ingat di awal pandemi saya lihat di CNN the Indonesian health system is on the verge of collapse mereka ramalkan kita akan collapse ternyata Indonesia dinilai sekarang oleh dunia kita penanganan covid salah satu terbaik di dunia sudah berakhir negara-negara yang selalu mencumohkan kita hari ini mereka mungkin sulit mengakui tapi harus mengakui kita lumayan dan harus kita akui itu adalah karena kepimpinan Pak Jokowi Dodo bangsa Indonesia adalah bangsa yang susah mengakui keberhasilan orang itu kelemahan kita semua saya minta Gerindra harus punya jiwa yang besar harus punya jiwa yang jujur kita harus mengakui orang yang baik orang yang berhasil orang yang berbuat baik untuk bangsa kita harus mengakui di dalam ini pidato Pak Prabowo berapi-api dalam dia bangga atas dia bangga atas kinerja dari Pak Jokowi dan dia bangga masuk ke dalam kabinet yang dibangun oleh Pak Jokowi ini benar-benar keren mental Pak Prabowo juga keren mantap Pak Pak Jokowi mengkhianati BDIB apakah Pak Jokowi mengkhianati BDIB coba kita tonton ini tanggapan dari Marwar Sirait kita melihat ya yang dipercaya rakyat itu siapa sih PD perjuangan itu sebelum Jokowi muncul terakhir menang 2.1999 menang pemilih legislatif habis order baru tumbang tapi Ibu Mega kalah dalam pemilihan MPR betul gak? 2004 maju Pilpres Ibu Mega kalah sama SBE jadi perjuangan kalah 2009 kalahnya lebih telak lagi Pilpres kalah kalau gak salah Pilpres nomor 3 itu habis Demokrat Gualkar baru PD betul gak datanya gitu? betul? waduh di Demokrat jadi 2014 datang Jokowi sesudah menangkan Pilgup Jakarta apa hasilnya? PD perjuangan menang Jokowi menang suaranya meningkat 2019 PD perjuangan menang Jokowi menang kita lihat 2024 sebentar lagi kok menurut 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 saya Ganjar kalah Anies kalah Prabowo yang menang kelebihan Pak Jokowi yang paling hebat itu adalah bahwa daya jelajahnya itu di masyarakat sangat tinggi sangat kuat nah partai Golkar misalnya ya partai Golkar itu sudah berganti ke pemimpinan beberapa kali tetapi saya belum ketemu seperti yang Bang Akbar Tanjung dan saya pernah dapat satu cerita ya bagaimana Bang Akbar itu agak sering mengajak Bang Ruhut ditompol pada waktu itu karena Bang Ruhut itu dia memancing antusiasme rakyat lagi top top ya lagi top topnya dengan sinetron gerana dan dicat rambut kuning ini jurukan Bang Ruhut Raja Minyak itu kan bang Akbar itu membutuhkan figur penongkrak Vodgators kayak siapa Bang Ruhut atau Bang Ruhut untuk menarik crowd kalau ini gak perlu ya gak perlu dia sendiri lebih populer daripada Bang Ruhut energi banyak popularity vote maker lengkap jadi bang galing bang Ruhut pengalaman pengalaman Bang Ruhut dengan Bang Akbar itu di diduplikasi oleh Pak Hadi Utomo dan Demokrat dan Demokrat waktu Pak Hadi terpilih jadi ketua umum dia beliau juga bukan figur yang populer ya bahkan jauh dibawa Bang Akbar kan popularitasnya itu dia jurusnya ajak Ruhut kemana-mana iya iya canggih nih Bang Ruhut iya 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 baru ketante aduh baru ketante kalau Pak Hadi ketua umum gitu ya datang ke satu daerah lalu masyarakatnya diem gitu anyep siapa orang ini kan garing banget Bang orang umur tuh fungsinya itu sebelum ada influencer diapa sekarang sebelum ada Ruhut amat sebelum ada pendahulunya itu kakek moyang ini merusik dikompul origin dari influencer kakek moyang ini iya kakek moyang ini kakek moyang ini kalau Pak Jokowi nggak perlu kayak begitu dirinya sendiri adalah magnet orang udah kumpul gitu dia jadi menurut saya Pak Jokowi ini masih akan sangat-sangat menarik api memang membakar tetapi juga sekaligus menerangi kalau terkendali dia menginspirasi dan memotivasi jangan sampai ada diantara kita yang merasa lebih dari yang lain merasa lebih baik dari yang lain atau bahkan lebih suci dari yang lain kita mungkin berbeda dari yang lain tapi bukan berarti kita merasa lebih dari yang lain nah saya mengutip kata-kata dari Pak Jokowi api memang membakar tapi sekaligus menerangi jika itu terkendali itu dapat memotivasi dan menginspirasi nah itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel sudut pandangan sekian dari saya terima kasih